Oke selamat pagi Saya Iwan Yulianto Hari disebut saya mengikuti Mengikuti isu AIDS 30 tahun terakhir Saya justru sudah mulai lupa ini Karena saya sudah banyak berganti isu yang belakangan Saya menghadap soal penanggungan rokok Kita sampai 10.25 Kita semua tentu tahu Ibu Nafsi Amboi Kita tahu pernah menjadi Menteri Kesehatan Tahun 2012 sampai 2014 Menggantikan dokter Endang Sedia Ningsih Yang pernah menulis soal perempuan-perempuan keramat tunggal Tapi betapapun Kalau di lingkungan hidup kita mengenal Pak Emil Salim Kalau KB kita mengenal Pak Ariono Suyono Maka kalau AIDS sebenarnya Ibu Naf Ini adalah juga advokat untuk penanggungan rokok Ini juga another silent epidemic seperti AIDS Oke Tadi kita barusan mendengarkan lagu Siapa? Friendly Mercury Women Rhapsody Hanya yang 2 menit pertama Tanpa friend-nya Dinyanyikan waktu konser Live Aid Tahun 1985 di Bambly Stadium Dihadiri oleh Lady Dye Acara itu untuk mengumpulkan Mengumpulkan dana untuk kelaparan di Ethiopia Nyaris Queen dan Freddie Mercury Tidak tampil ya karena ada persengetan Kita tahu filmnya sedang diputar kan Ada yang sudah nonton disini siapa boleh Angkat tangan Yang belum nonton saya sarankan untuk nonton Ya kita tahu Freddie Mercury adalah Orang yang terdampak Oleh epidemi HIV AIDS Pada periode-periode awal Yaitu Kita kenal Istilahnya gelombang pertama Walaupun istilah Ada gelombang pertama Kedua, ketiga, empat, kelima Masih banyak Orang yang Waktu itu Tidak mengetahui cara penularan Bahkan gak tahu Ini penyakit apa Begitu kan Awal 80-an Ini mulai melanda Eropa dan Amerika Serikat Dan Freddie Mercury Tidak tahu cara penularan HIV Dan dia mungkin Dia tertular Lewat hubungan Seksualnya Kita tahu Orientasi seksual dia Itu tentu hak asasi dia Apakah dia seorang Biseksual Atau seorang homoseksual Tapi kemudian kita tahu Kemudian HIV menular Tidak hanya di kelompok Pria-pria homoseksual Tapi kemudian Menular ke Para pekerja seks Sebagai Belombang kedua Lalu kemudian menular kepada Pria-pria yang doyan jajan Lalu Yang menularkan kepada Para ibu rumah tangga Yang Mungkin Sebagian bisa Tidak pernah berselingkuh Misalnya Dan kemudian Menularkan pada Bayi-bayi mereka Berapa hari yang lalu Saya menerima Sebuah Pesan dari Gus Abdul Halim Mahfud Yang sekarang mengelola Sebuah pesantren Di Jawa Timur Dia mantan wartawan Di Koran Surya Dia menyatakan Dia butuh bantuan Ada seorang Anak laki-laki Di Jawa Timur Umur 8 tahun Tidak bisa sekolah Karena Dinyatakan HIV positif Semua sekolah Menolah dia Nah Ini Kenyataan yang Sekarang masih ada Mungkin kita bisa Melihat Kilas balik Selama 3 dekade Di Indonesia Dari tahun 1987 Sampai 2017 Ibu Nafsia Segera Sampai Ya Hafal ya Ibu ya Tahun 1987 Dimulai dari Kasus Di mana Di Bali Seorang pria Belanda Yang Kebetulan juga Seorang homoseksual Yang dinyatakan HIV positif Lalu Ada sebuah kasus Yang Waktu itu Menjadi perkebatan Besar Di RSCM Sampai Bikin bingung Kementerian Kesehatan Departuan Kesehatan Waktu itu Ya Saya masih ingat Kepala Lipbangkesnya Adalah Profesor Ludin Ya Yang Almarhum Ya Lalu Dihubungkan Kita Pancasila Aids Kita gak mungkin Kena HIV Aids Gitu kan Tapi Nyatanya kan Ya Ibu Nah Silahkan Kita Kalau Kalau HIV AIDS Itu menjadi pertarungan Transalat Atlantik Antara Antara Prancis Melawan Amerika Saya kebetulan Memawancara Luc Montagne Yang menemukan Akhirnya dikukukan Sebagai penemu HIV Melawan Robert Gallo Yang waktu itu Dia menamakan HTLV Akhirnya Amerika Pun mengakui Bahwa penemunya Adalah Luc Montagne Robert Gallo Dianggap Sebagai Pencuri Saya menuliskan Di dalam Ya Di dalam Tulisan di kompas Dan Dipublikasikan Di buku ini Jika ianya Nak kita Ini buku jadul Tahun 2002 Ada Bu Naf juga Di sini Kebetulan kami Sama-sama pernah Ke Tanjung Elmo Tanjung Elmo Itu di Dekat Airport Sentani Di Ceyapura Kami mengunjungi Sebuah Lokalisasi Di sana Dan Ya Kita menggambanyikan Soal Menyuluh Menyuluh Soal AIDS Ya Nah Mungkin nanti Arah diskusi Kita adalah Kita gilas Balik Tahun 1997 Di Indonesia Sampai 2017 Dan Apa yang kemudian Akan kita Bisa lakukan Untuk Tahun ini Dan tahun-tahun Kedepan Terima kasih Silahkan ibu Kita Bisa kelihatan gak Ibu ya Dari sini Ini agak Agak Tapi Ada laptopnya Oh ini aja Hotline Silahkan ibu Pertama saya ingin menyapa Saya senang sekali Berada disini lagi Kembali Memang Saya Diundang oleh masyarakat Diundang oleh masyarakat Sudah gak laku gitu loh Apakah pemerintah Apakah civil society Sudah gak pernah Ini baru sekali ini lagi diundang Itu juga karena Kebetulan Ria Dengan Ira Itu mungkin sudah Putus anda Beberapa hari lalu Pada kedatangan ke rumah Minta saya Ini Dan walaupun Baru tadi malam Saya kembali dari Singapura Tapi saya bilang Oke Untuk AIDS Yes Saya senang Senang-senang Sekalian Saya senang sekali Bahwa kita Coba melihat Kedalam Sebelum Kita Lihat keluar Memang Slides yang Persiapkan Saya tidak Banyak waktu Untuk mempersiapkan Ibu Karen itu Yang senang mati Sampai jam 2 Dari pagi Data Ada dapat Dari Notan Endang Ada dapat Dari Ira Ada dapat Macam-macam But at least Ini Supaya kita Mempunyai Kilas balik Yang cukup Lengkap Dan memang Saya ingin Kita Coba Lihat Slides Saya bikin Dalam bahasa Inggris Sesuai permintaan Panitia Tetapi Ngomong Selalu Dalam bahasa Indonesia Jadi Memang Saya kepikin Ayo Kita belajar Apa sih Pelajaran Yang kita dapat Dari Paling kurang 30 tahun Yang dulu Dan Apa yang bisa Kita lakukan Kedepan Oleh Karena jelas Bahwa Pekerjaan Belum selesai Saya kira Semua Tidak ada Satu diantara Kita Mengatakan Sudah Selesai That's not True Baik Caranya Saya bagaimana Saya klik sendiri Atau di klikkan Atau bagaimana Gini Gini Oke Jadi Saya Ini Outline Edi Slide Karena kita Sudah agak Terlambat Jadi Saya mulai Dengan Situasi Epidemi Kita Yaitu Slide Pada tahun 2012 Sebenarnya Situasi Kita Seperti Ini Bukan Masih ingat Yang kuning Adalah Disebut Concentrated Level Epidemic Tetapi Di Tanah Papua Tahun 2008 Kita Sudah Temui Bahwa Disitu Ada Low Level Generalized Epidemic Dengan Prevalensi HIV 2,3 Persen Oke Tetapi Di Semua Prevensi Adalah Terkonsentrasi Itu Yang Dikertaukan Para kita Slide Nah Apa yang telah Kita lakukan Saya kira Banyak Yang Dari Sini Yang Teman-teman Yang Disini Yang Ikut Di dalam Perjuangan Ini Sebagian Besar Kalau saya Lihat Disini Ikut Waktu itu Kalau kita Lihat Tahap Awal Dari Permulaan Tahun 1987 Sampai 2006 Itu Mulai Ditemukan Satu-satu Sudah Ada Mulai Dengan Apa namanya Melembagakan KPA-nya Sudah Dibentuk Kementerian Kesehatan Kemudian Dengan Keputusan Presiden 36 Tahun 94 Itu Sudah Lebih lengkap Lagi Dengan Strategi Nasional Pertama Lalu Dengan Kita Memanggunakan Waktu itu Adalah Masih Ingat Total Football Tetapi Baru Tahun 2004 Sebenarnya Kita Berani Mengambil Keputusan Secara Ini Secara Berani Yaitu Waktu itu Menurut Kesehatan Tentu KPA Adalah Pak JK Lalu Tanya Pada Saya Apa Yang Harus Dilakukan Masyarakat Marah Ini Sama Kita Masyarakat Kebetulan Ada Di Ini Mengatakan Ini Pemerintah Tidur Rakyat Parti Kena AIDS Pemerintah Tidur Lalu Pak JK Tanya Bu Apa Salah Kita Kenapa Masyarakat Marah Sama Pemerintah Baik Pak Mari kita Ngomong Sebagainya Lalu Apa yang kita Lakukan Saya Bilang Harus Ada Tujuh Leadership Commitment Nasional Baik Waktu itu Rapat KPA Pertama KPA Nasional Pertama Sebelumnya Ada Tapi Rapat Juga Kaga Ada SK Tapi Tidak ada Rapat Rapat Tidak ada Leadership Sekret Sekretar KPA Waktu itu Ada di Menko Kesera Sudah Jadi kami Naik pesawat Pak JK sebagai Menko Kesera Bawa Enam Menteri Enam Gubernur Dan Ketua Waktu itu Masih Komisi Delapan BPR Waktu itu Belum ada Perwakilan Civil Society Tetapi Bawa Pemerintah Menunjukkan Kepemimpinan Secara Nasional Dan Membawa Para Gubernur Dari enam Provinsi Perkalanan Tertinggi Kami Terbang Ke Sentani Dan Disitu Menyusun Komitmen Sentani Dan Disitu Pertama Kali Kami Pakai Istilah Total Football Total Football Artinya Kita Mulai Dari Pencegahan Testing Care Support And Treatment Sampai Kepada Perbaikan Lingkungan Anti Diskriminasi Menghilangkan Diskriminasi Kemudian Institutionalize KPA Berjanji Bahwa Pemerintah Akan Membentuk Dan Memfungsikan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Dan Menganggarkan Dan Waktu itu Yang merupakan Miracle Sebenarnya Adalah Kami Memasukkan Rumusan Untuk Pencegahan Kondom Untuk Reset Berisiko Home Reduction Untuk Pengguna Narkoma Jadi Ini Sudah Tahun 2004 Tetapi Memang Mula-mula Seperti bagian Marabiasa Ada Kegiatan Nasional Ada Gaungnya Tapi Hanya Dua tahun Kemudian Pak CK Turun Habis Kegiatannya Sekali lagi Tergantung Kelompok-kelompok Masing-masing Profesi Yang Masing-masing Sampai Sedara-sedara Tahun 2006 2006 2016 Saya Menganggap 10 tahun Dimana Kita Intensif Menanggu Lagi AIDS Mulai Dari Pencegahan Sampai Ke Support Treatment Lingkungannya Kreatif Diskriminasi Kalau Seperti Ada Dikatakan Mas Iwan Anak Tidak Bisa Sekolah Karena Diketauan HIV Ya Kalau Itu Diskriminasinya Kena Orang Takut Tapi Apa Yang Dihakukkan Benar Nggak Kalau Hanya Tulis Di Koran Digembar Gemborkan Fidato Kiri Kanan Tidak Digunal Ya Tetapi Kalau Itu Terjadi Dan Langsung Ada KPA Daerah Aktifis Dan Teman-teman Dari IPI Atau Dari Joti Saya tidak tahu Joti bersih hidup Atau tidak Tetapi Artinya Dari Komunitas Itu Sama-sama Piketin Bicara Dengan Para Kepala Sekolah Guru Sekolah Orang Tua Murid Dan Sebagainya Menjelaskan Apa Itu HIV Bagaimana Penularannya Dan Anak Ini Pertama Belum Tentu Dihak Ketularan Sekarang Bisa Orang Tuanya Dua-duanya Positif Dan Anaknya Tidak Tetapi Juga Even Kalau Dia Ketularan Dia Tidak Bisa Menularkan Right Jadi Diskriminasi Jangan Hanya Masuk Koran Aja Tidak Ada Buna Harus Ada Tidak Kan Dan Ini Saya Kira Yang Kita Usahakan Selama 10 Tahun Itu 2006 Sampai 2016 Dimana Komisi Peranggurangan International Bergerak Sudari Peraturan Presiden 75 tahun 2006 Dan Hal Yang Luar Biasa Menurut Saya Waktu Itu Adalah Dan Saya Bersyukur Kepada Tuhan Saya Ditetapkan Sebagai Sekretaris KPA Tetapi Mempunyai Kewenangan Yang Luar Biasa Saya Mempunyai Kewenangan Untuk Mengundang Para Sekjen Dirjen Menteri Menteri Bahkan Gubernur Bicara Dengan Gubernur Bupati Balikota Tetapi Juga Saya Mempunyai Cukup Apa ya Integrity Dan Kepercayaan Dari para Donor Sehingga Kalau Segera Lihat Di bawah Itu Mulai Tahun 2006 Itu Pertama I-Opener Kita Adalah STHP Papua Tanah Papua Di mana Di mana Di situ Kita Mengenal Pendekatan Di sana Harus Beda Dengan Daerah Lain Ya Ada yang Masihnya Bahwa kita Di Tanah Papua Itu Pendularan Seksual Di Jawa Di Jawa Bali Kebanyakan Pendularan Melalui Alat Suntik Yang Tidak Sentral Jadi Pendekatannya Sudah Beda Akan Tetapi Karena Komitmen Setani Kita Sudah Masukkan Itu Sebagai Total Football Makan Di Bada Pun Dia Berada Kita Lakukan Kepala Pencegahan Ombatan Maupun Menangani Menangani Lingkungan Tadi Ya Menangani Lingkungan Secara Kelembagahan Waktu Berkong Kisra Aku risau Pak Kri Saat Berkong Kisra Pak Berkong Kisra Adalah Pak Echal Lalu Dia Katakan Mudah Kenal Kenal Baik Mudah Kenapa Ini kok Makin Lama Orang Masyarakat Marah Sama Pemerintah Apakur Nggak Kita Ya Lalu Saya Katakan Ya Memang Kita Pemerintah Bikin Komitmen Komitmen Setani Dengan Ketua Ketua Komisi Komisi Dari DPR Tapi Hanya Ngomong Top Anggarannya Mana Pak Janjinya Kasih Anggaran Mana Kalau Ada Ini Ada Yang Menentang Kondom Berobong Segala Macem Tidak Ada Yang Balas Tidak Seperti Itu Masa Kita Mengandalkan Ini Australi Ini Amerika Dan sebagainya Dari Gitu Lalu Kita Mesti Bikin Apa Selepas Pembaru Itu Bahwa Kepres 394 Sudah Tumpul Dia Karena Itu Dia Buat Dia Minta Saya Koreksi Lalu Kembalikan Lagi Kepada Presiden Dia Bila Budah Budah Dari Seterus Ya Gak Saya Bila Saya Sudah Tua Saya Sudah Saya Sudah Pensum Polak Balik Dia Menteri Dia 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 Bila Presiden Bila Budah Banyan Ya Sudah Dan Tiba-tiba Dia Keluar SK Yaitu Berada Situ Nah Di Sini Kita Mulai Kalau Lihat Di Slide Sayang Posisi Saya Kurang Enak Ya Saya Bisa Menunjuk Begini Kalau Sudah Lihat STAB Itu 2006 2007 Nomor Satu Kita Dorong Supaya Teman-teman Komunitas Membentuk Organisasi Supaya Dia Bisa Bersuara Lihat 2006 2007 IP yang Nomor Satu Dibentuk Memang Perempuan Selalu Lebih Hebat Tapi Memang IP yang Nomor Satu Tahun 2006 Kemudian 2007 Menyusul Teman-teman GBL Joti PKNI Dan Opsi Baru Kemudian Tahun 2009 Dibentuk Yang Lain Saya Surah Tidak Tau Tetapi Kita Bisa Kerjasama Dengan Baik Dan Mereka Masing-masing Itu Apa Namanya Melakukan Penjagawan Ke Teman-temannya Nah Satu Hal Sedara-sedara Adalah Resources Funding Waktu Itu Pemerintah Susat Memberikan Dana Untuk Kepada Civil Society Saya Bersyukur Bahwa Saya Diberikan Kebenangan Itu Jadi Kami Bentuk IPF Ada Di situ Ya IPF Ada Somewhere Ya Indonesian Partnership Fund Dimana Kami Bisa Menerima Dana Mulai Dari David Inggris Kemudian Australia Amerika Memberikan Kendara Kami Dana Dan Saya Betul-betul Pertanggungjawabkan Saya Tahu Dari Central Society Waktu Itu Si Edo Ini Dengan Tebang-tebang Ya Bilang Kup Punak Terlalu Keras Kup Aja Dia Saya Bila Bisa Kalau Kepemimpinan Apa Ini Penunjuk Penunjuk Oke Baik Tapi Selama Ini Saya Ikut Ya Karena Saya Kira Kalian Terlibat Waktu Itu Semuanya Jadi Ini Bukan Tetapi Kebersamaan Waktu Itu Sangat Penting Ya Peringkatan Pengetahuan Di antara Teman-teman Yang Tadi Disebut Kelompok Kunci Atau Apa Saya Menciptakan Istilah Populasi Kunci Adalah Karena Saya Katakan Yang Penting Mereka Kalau Mereka Memutuskan Apakah Mereka Itu Mau Terus Menularkan Atau Tidak Ya Disitu Kuncinya Keberhasilan Kita Tetap Dan Juga Itu Kunci Ya Bisa Juga Tutup Kalau Seperti Edo Ini Mereka Kup Kita Karena Kita Keras Matang Sudah Ya Kan Tapi Untung Kita Mereka Baya Jadi Untungnya Saya Selalu Mengagap Semua Sebagai Anak Saya Sehingga Memang Hubungan Kita Sangat Akrat Antara Provider Dan Kesehatan Kementerian Kementerian Yang lain Setiap Tiga Bulan Kita Ketemu Dan Juga Teman-teman Tersebut Society Kita Bertemu Dan Kita Sangat Baik Hubungannya Jadi Inilah Serasa Dan Kemudian Dengan Adanya Global Fund Makin Lama Makin Baik Kita Dapat Darah Lebih Banyak Lagi Tetapi Juga Pertama Jawabnya Saya Harus Pontah Patik Jadi Saya Sekretaris KPA Masih Mereka Masih Mereka Masih Mereka Masih Jadi Sekretaris KPA Sampai tahun 2012 Jadi 2006 Sampai 2012 Lalu Tiba-tiba Dapat Telepon Bila PSB Minta Buna Menjadi Menteri Kesehatan Ya Saya Pikir Ya Bagus Juga Ya Saya Tahu Kelihannya Banyak Tetap Dan Macam-macam Waktu itu Namanya Kementerian Kesehatan Di mata Beberapa Orang Orang Begitu Bagus Dibilang Kementerian Kesehatan Kementerian Paling korup Banyak orang Yang korup Disitu Terus Kementerian Kesehatan Itu Disitu Banyak Ular Banyak Ular Yang suka Serang Dari belakang Terus Saya bilang Kalau begitu Saya diciptakan Tuhan Untuk melawan Ular Dan juga Diciptakan Tuhan Untuk Bisa Menyelesaikan Koruptor Tetapi Memang Waktu itu Saya Merasa Berbahagia Oleh Karena Dengan saya Dari Menteri Kesehatan Ada Beberapa Keputusan Yang bisa Kita Buat Policy Demi Perbaikan Tugas kita Ya Antara lain Misalnya Ya Tes I treat Tes I treat Itu mulai Dari saya Ya Kemudian Tapi Dikasih Nama Supa Begitu Kemudian Kita Bisa Masukkan Karena Memang cita-cita Saya Atau mungkin Saya pintar Saya Pada suatu Waktu Pasti Pemerintah Akan Membubarkan KPA Maka Lebih Baik Penanggulangan AIDS Oleh Karena Kemudian Menjadi Suatu Penyakit Penyakit 12 11 13 Kita Masukkan Dalam Primary Care Dalam LKB 12 13 13 Ya Sehingga Bagi Teman-teman Yang Ingin Di Test Atau Pemberian Informasi Bisa Di Test Bisa Apa Baik